Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ayat 26 sampai ayat 31 Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 kita. Petrus ini perwakilan dari kehidupan kita. Apa yang dilakukan Petrus itu seringkali kita lakukan saat Tuhan memberkati. Ketika kehidupan kita beres, ketika melihat berkat-berkat melimpah, kita melihat kemuliaannya, ketika melihat bosannya, kebesarannya yang kita ketakar aku tidak akan pernah terbawa aku tidak pernah meninggalkan kau, aku dilamati bersama dengan kau. Itu waktu belum terjadi masalah. Tetapi Tuhan mau melihat apa yang kita ucapkan itu nyata tidak melalui tindakan kita. Tuhan tidak mau hanya sebatas pengaturan tetapi Tuhan mau nyata melalui tindakan kita. Benarkah tindakan kita berani mengikut dia sampai mandi walaupun ada berita, ada kesulitan hidup, ada masalah, ada persoalan, pergubungan yang berlaku. Kenapa Tuhan tidak apa namanya hindari orang percaya dari persoalan? Kenapa Tuhan tidak jauhkan kesulitan hidup dan kesulitan hidup? Bisa tidak Tuhan melakukan itu? Bisa Tapi mengapa Tuhan izinkan ada bergubungan hidup, persoalan hidup, kesusahan, pencobaan demi pencobaan melihat sejauh man hati yang berpihak apakah itu tidak saat semuanya beres, saat semua keadaan itu aman, atau sekali aku berpihak kepada dia, aku akan tetap itu dia, apapun yang terjadi sintomasi apapun yang terjadi di dalam pintu apapun setelah aku putus kakipun dia akan dikutin benda dengan orang yang berumata gaya orang berumata kaya itu janjinya mati sekali waktu di berdekaan waktu diberkati mereka berjari aku akan sesuai baik wala semua baik waktu hidungan baik waktu sehat baik waktu sakit begitu masalahnya hehehe aku kucam kau jadi kucam tadi katanya aku setia baik sehat maupun sakit sakitnya masih sedikit sudah berat sudah sudah berat berarti janji di depan perdera janji di hadapan malam tidak dilakukan hanya di puluh maka orang yang diberkati kenapa masih ada bercerai ada janji tidak janji maka banyak manusia tidak memegang janji orang yang memegang janji dia tidak akan bisa bercerai sepuluh sampai berarti serai kemati yang memisahkan kita lalu itu tidak berjalan belum mati sudah bisa setelah yang memisahkan ini belum mati sudah bisa kenapa alasannya bisa belum mati tidak cocok kerja dengan anak simpatnya tidak cocok memangnya dulu tidak diselidiki simpatnya langsung kawin harus nanti jadi masa pancara juga dalam masyarakat disifat menyelidiki karakter tapiatnya seperti apa latar belakangnya bagaimana keluarganya seperti apa harus tahu jelas tahu sudah jelas semuanya ambil janji di agama abad uang janji semuanya tidak janji maka sebelum berumat tangga seri tinggi mulu bukan sesudah berumat angka berus tinggi sesudah berumat angka disini berdeter wah kau tahu aku berkati ini nenekmu katanya gak mau kau linsan kamu kau ken masalah terbang kamu gak linsan jadi sebelum jadi seharusnya bukan sesudah diberkati baru dikatakan kacocok cocok gak cocok sampai nanti cocok gak cocok sudah berjari harus sampai nanti ini ini yang dikatakan oleh kita hanya kemanjian yang bisa berisalkan kalau dua orang sudah dipersertukan jadi mudah-mudian mau mencari pasangan ya sendiri di latar belakang jangan mencari 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 belum mencari maupun kau yang aku bersedih itu betul ya belum mencari sifatnya belum mencari keluarganya yang siapa yang ya aku bersedih sesudah jadi aku menyesal kan gitu jangan sesudah terjadi baru menyesal maunya sebelum jadi menyesal akhirnya gak jati gak jati lah menyesal lunak berteman sama muda atau istri otot kan gitu ini sesudah rumah tak baru nyesal gak ada lunak ya jadi suami-suami sudah memiliki istri cinta istri istri sudah punya suami hormat istri kalau tak seperti yang kita harap harap kita suka tapi itulah pasangan kita yang sudah diperserbukan oleh Allah tidak bisa dibisaskan selain mati jadi kalau mati satu bisa lah kalau belum mati jangan bisa kalau sudah mati baru bisa bisa sekarang dengan manusia saja Tuhan katakan janji seumur itu apalagi kita berjanji kepada Allah maka sebelum kita mengiri Allah menjadi Allah dan Tuhan kita kenal di dulu kalau sudah kenal dengan Allah apapun yang terjadi kita karena kehidupan kita ini keputusan kita di pengaruhi siapa itu baru mantap keputusan bukan oleh kegetuluhan beda ya kok kan aku Kristen karena aku untuk Kristen maka aku bukan atas dasar pengenalan secara tiga beriman itu harus mengenalan dengan jelas siap siap akan Allah yang aku percaya siap Allah yang aku ikut kalau aku belum kenal nanti begini dia terlok nanti ini kata orang ya itu kata orang ya sana kata orang sana tapi kalau aku sendiri yang mengetahui ini Allah yang benar itu jelas supaya budak putuskan ikutnya maka sekali ikut sampai mengetahui apa pun resiko bukan berani hidup Tuhan semuanya beres kalau dia rasa buji haleluyah begitu dalam pencobaan Tuhan kau tak sayang padaku berkata kenal Tuhan kalau orang kenal Tuhan dalam suka duka kan itu ya dalam suka suka bukan tentang tersegat bukan berarti waktu suka segera waktu juga merau dimana Tuhan kalau duka disitu kan Tuhan atau jauh Tuhan ada ya suka Tuhan yang tidak menenggalkan kita saya bersakin Tuhan yang tidak menjauh dari kita waktu diberkati dengan waktu kita diberkati Tuhan tidak menjauh dari kita kita yang menjauhkan diri kalau Tuhan tidak menjauhkan diri justru Tuhan mencari manusia mendekatkan diri kepada manusia memperkenalkan diri kepada kita yang tidak mencari mencari menyatakan diri memperkenalkan diri mengasihi kita mengandungi kita dan menuntuk kita sampai kepada kebenaran itu Allah itu jadi Allah yang benar itu tidak pernah berjudj bahwa kehidupan kita selalu mulus kalau selalu mulus itu bukan Allah kalau selalu mulus nanti kita merasa enak jadi diri ya tapi dengan adanya tartangan ada cerita ada pencobaan terlihat seperti belum masuk itu masih aman aman Tuhan Yesus Tuhan Yesus masih berdiri tegak di depannya belum ada masalah dia lihat mengatakan tidak Tuhan aku akan ikut tentang sekalipun mereka semua menikah karena belum ada masalah kan belum dilihat dengan matanya masih dimucakkan oleh Tuhan Yesus ketika kepala ditak maka doga tercelai tidak ngerti karena Petrus kita tahu antara belakangnya dia tidak mau susah karena petrus ini mau berkatnya maka awal dipanggung Yesus diberkati hidup dari kapal kapal menjadi kapalnya temur dua sampai kol ini namanya cinta berkat jadi mau Yesus ceritakan anak aku siapa diserahkan akan ditangkap akan diserahkan sekali kali itu tidak akan terjadi banyak orang pikir orang orang kristen seperti ini orang pikir orang kristen kalau mengikut Tuhan tidak ada keserita mengikut Tuhan tidak ada penderitaan ini pola penderita Petrus maka dia mewakili pola kita kita mau senangnya saja waktu senang datang beribadah waktu senang aksen dulu gitu ya aksen dulu berarti kita beribadah oleh karena berkat bukan oleh karena kenal kalau karena ini Allah aku akan berhormat kepadanya dalam semua keadaan dan situasi karena ini seizit Tuhan adakah dari ujung rambut sampai ujung hati tidak sendiri Tuhan terjadi tidak semua itu harus izinkan tidak terjadi dalam kehidupan kita di luar pandangan Tuhan matanya melihat matanya tertuju lalu dia terjinkan dia punya tujuan punya rencana ada maksud di balik semua yang kita alam ya kita lihat kembali berikutnya ini jadi palsu ya terus tadi sudah berjadinya aku tidak akan menangkap aku bersetia mati bersama dengan kau tapi yang kita tahu Tuhan tidak yang yang diucapkan mulutnya adalah dosa tidak menang yang dikatakan Tuhan itu Tuhan menangkalkanku sebelum ayah berpokok dua kali kau sudah menangkalkanku tiga kali penyantalan perpala penyantalan kedua penyantalan ke tiga itu penyantalan Yesus tiga kali sebelum ayah berpokok dua kali kukuk 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 itu ayah berpokok atau tepok itu yang biasanya ayah ada di sekali kukuk katanya sudah tiga kali disangka saudari tiga kali disangka kenapa tadinya dia tegar mengalahkan aku dalam mati teman bersamamu tapi sekarang aku tidak kenalan dia aku takkan apa yang kau bila aku tidak bersama murid tiga kali sakal itu dalam mulut seorang murid dari murid petrus juru bicara para murid tiga kali satu kali dibawa tiga tadi coba kita sendiri di dalam diri kita berapa kali kita mengalami kesusahan berapa kali masyarakat Anda tahu gini tadi ya sama metri di berikan di biaya kita padahal kita tahu dua dua menit berikan di nasabah Tuhan setiap kadang ada percobaan sapa ada masalah sapa ada kejuritan sapa berarti kita lebih dari kek kudus tapi sering kita lihat kekudus merita dia di kudus bisa melihat Tuhan yang lebih parah dia kenapa karena dia juga ada isus datang dia aku gak jadi jadi walaupun kita gak melihat secara tanpa muka tapi firman ini menjelaskan kepada kita bahwa apa yang menuncakan isus benar benar menjaga malah ini kita semakin yakin bahwa firman yang ada firman kebenaran benar jadi seperti yang katakan gambar 4 nah sesudah dia menyampa 3 kali terus lagi padua dia sadar dia bagaimana dia menjanji tapi Tuhan disertakan itu janjinya 3 kali dan terus sebelum ayat pokok 4 kali kau menyatakan laku dia akan buka pilihan terkilihan karena ini dari dari Yesus dia masuk sabta 1 3 3 kali dia ringan Pedro stada Pedro stada karena kerabuhannya bahwa apa yang cita dengan Yesus benar dia lakukan saat itu baru dia ringan ketika ayah berkobok kembali baru dia stada apa yang dikatakan Tuhan jadi dia berjaga jadi dia lakukan maka dia minta aku kepada Tuhan ya cepat sadar cepat minta aku Tuhan betapa rakuhnya aku Tuhan betapa rakuhnya kehidupan Tuhan aku kira aku Tuhan ternyata serabuh ini Tuhan ketika diperkendamkan Tuhan dia berterita ini waktu Yesus ditangkap di depan matanya disiksa waktu Yesus disiksa dia takut disiksa karena dia takut disiksa aku mengalami sepertinya dalam Yesus maka dia menyakka mengelak mengelakkan berterita saudara-saudara menampak kita menyakka Yesus dalam kehidupan kita karena kita tidak dalam berterita kita tidak bersedia mengalami kesulitan penderitaan perkumpulan kita mau oleh Tuhan aman langsung memperang kenapa gak berkes Tuhan aku anakku mengapa gak kau biarkan aku nyaman menjalani kehidupan mengapa ada perkumpulan di perkumpulan Tuhan akan jawab Justru dewa pergumpulan kau akan melihat kuasa ku mengelol melopaskan tanpa bergumpulan kau tidak melihat kuasa kunya kalau semua tidak pikir oleh kekuatan kita terbikir laris jualan kita pasti kita merasa diri kita hebat gitulah terbikir aku pintar ngomong maka sekali aku ngomong korong lagi itu namanya karena labis jadi aku gak laku dimana ketika jualannya gak buka dasar dimana ke pimparan itu itu gak salah ngomong berarti bukan oleh hebatnya seseorang menggabarkan itu tapi oleh cara tadi berpati oleh kuasa tapi waktu oleh kuasa Tuhan semua beres kita pikir oleh kekuatan kita waktu gak laku baru bertanggung doa Tuhan susah kali setelah berganti laku baru bergumul bergumul dalam kita kan ini tema kita bergumul dalam menang kalau bergumulan kita berkenangan kalau semua beres kita terangkat akhir laku wajah kita yang cepat tapi waktu ada kesulitan baru angkat mangan kepada Tuhan dan Tuhan akan turun menolong selama ini kita yang terus turun tangan maka Tuhan angkat tangan ya kau bisa kan silahkan 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 kekerjaan biar terus tengkat tangan kau mampu silahkan silahkan terus kan tapi untuk kita terangkat Tuhan suara aku angkat aku tidak maupun Tuhan melakukan apapun tanpa kau barulah Tuhan turun jadi sekarang semua kita turun tangan atau tangan ya selama ini pengalaman kita kita yang selalu merasa diri tak bisa mampu hebat tapi waktu sudah terbentur barulah angkat menyejarkan sudah terbetul dulu tapi dalam segala hal kita harus takui kerabuhan diri kita sama-sama rapuh tidaknya hebat Petrus yang sudah berjalan bersama dengan Tuhan melihatnya atas secara mata semakin rapuh apalagi kita jadi diperlukan kerabuhan kita apa yang perlu kita adat siapa yang perlu kita adat jangan hanya sadar rapuh tapi tetap di dalam kerabuhan dan terjatuh kalau sudah sadar rapuh dan jatuh bangkit kembali Petrus langsung sadar dia tidak berlangsung tapi langsung segera bangkit menyesal dan minta ampun kepada Tuhan kalau saudara tak tahu dipergir dia sampai menangis dia sampai menangis kita ampun kepada Tuhan bahwa benar kau apa yang mau katakan itu jadi tapi apa yang aku ucapkan itu tidak benar lemah Tuhan kita semua sadarkah atas kelam kita sadarkah kita atas terap Tuhan kita kalau kita sadar terap Tuhan kita sadar kejatuhan kita bukan kita biarkan diri kita tetap di situ bukan kita biarkan di dalam kejatuhan itu bukan jatuh setelah kemala aku setelah jatuh ke dalam aku pergi aja karena aku setelah aku selesai kau tinggal ke dalam aku sudah aku bukan kemikian banyak orang merasa ketika dia sadar aku dia jatuh makin dia jatuh tapi itu jalan Tuhan kalau kita menjadari kita ragu dan jatuh makin segera pergi kita perlu bertolongan bukan menjauhkan diri dari Tuhan bukan menjauhkan diri dari teman-teman tapi justru kita perlu bergabung perlu setutu supaya kita mau pagi kita sama sama minta ampun dan Tuhan akan tolong kita apakah Yesus marahi Pedro tidak terbukil jangan tersebal tidak tidak tersebal tersebal kembali kembali tersebal tapi ketika dia minta ampun Tuhan Yesus ampuni jangan takut kembali kepada Tuhan kalau kita sudah jatuh kalau kita sudah terapur menyadari terapur kita kembali tidak ada pertolongan dimanapun selain kembali kepada Tuhan hanya Tuhan yang bisa membawa kita kita semua memerlukan Tuhan saya tidak kuat kalau tidak Tuhan tidak yang hebat Tuhan ketua kita Paulus kuat dan segala perkara dapat di dalam yang memberi kekuatan kepada itu maka waktu dia tidak jatuh semuanya hebat tidak karena ada Tuhan memberi kekuatan memberi panah kepadanya sehingga bisa kuat di teman penanya yang terjadi atas diri dicampur dia hampir lagi di penjarah tetapi dia tetap tegang karena Tuhan kekuatan saudara siapa kekuatan siapa yang menjadikan kekuatan kita saat kita jatuh dan saat kita raku ada apa yang menjadikan dalam kita tidak ada siapa teman seriman putih tapi siapa Tuhan karena kalau kita mau curhat ke teman kita tidak itu yang kita ingin sehingga kita tidak menolong tapi kalau kepada Tuhan kita curhat semua itu akan ada jawaban jawaban dari Tuhan itu kebutuhan maka setiap manusia memerlukan Tuhan karena Tuhan jadi kekuatan kita hari kita baca Jakobu Filipi Filipi Pasra Lepat Filipi Pasal 4 ayat 13 kita baca bersama Tuhan mikirnya segala perkara dapat menanggung di dalam dia yang memberi ketolakan teman berarti Allah setiri pun sadar bahwa dia ketolaku maka Firman Muhammad menegaskan bahwa segala perkara dapat ketatku di dalam dirinya bukan diri 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 kekuatan kepadaku dalam kelemahanku yang akan bopat aku dalam kerabuhanku yang akan angkat batak yang kuatkan tanpa dia kita semua tidak ada maku menjalani kehidupan apalagi di tengah pencobaan itu coba tarikan demi tarikan kita tidak dapat kuat maka bagaimana caranya supaya kita kembali bangkit di dalam diri jangan jauh kembalilah kepadanya bangkit kita ampun kepadanya dari kejatuhan kita kembali kembali Tuhan hanya Tuhan yang bisa menampuni Tuhan yang bisa menanggapkan dan Tuhan yang bisa memberikan kekuatan kembali kita untuk menjalani kehidupan ini dan berjalan sesuai dengan iman kita kepadanya jangan pernah salahkan diri dan jangan pernah jauh itu Iblis pasti memancing kita untuk memperumum keadaan kita yang akan tuming-tuming kita kau sudah jatuh kau tidak layak kau berdosa kau sudah mengejar kebaikan Tuhan tapi kamu kembali gelombor kau tidak akan diterima itu bukan suara Tuhan itu musuh musuh akan tuming-tuming kamu supaya jauh mempersalahkan diri dan kamu akhirnya menjauhkan sepanjang jauh dari Tuhan dan sepanjang jauh dari tersebut Tuhan supaya bisa dikretteri oleh setak kalau kamu dikretteri oleh setak kau akan hancur berburu maka sebelum terlambat kembali makin Tuhan mengatir Tuhan mengasihi Tuhan mengawak dan Tuhan akan memberi kekuatan kembali untuk berjalan sesuai dengan kehadiran tak ada yang bisa berjalan sesuai dengan Tuhan melakukan oleh kekuatan Tuhan tak ada kita satu membiarkan kuat jadi yang sudah berjalan sekarang berjalan bukan oleh hebat yang ingat sampai oleh kekuatan Tuhan yang jatuh itu juga bukan oleh keinginan dari maka kebarat mengikuti keinginan roh keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging 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 loma roh kuat datang supaya kita menyadari daging ku rumah api ada roh yang kuat mengapa ku berbalikan roh yang memberi kekuatan supaya bisa dipimpin kembali oleh roh saudara jatuh dan tidak membi ini alas sudah berbindah roh tapi saudara tidak pakai waktu saudara jauh saya tak tulip tulip saudara supaya saudara makin jatuh makin cerbuk dan makin menjauhkan diri dari persekutuan makin menjauhkan diri dari Tuhan dan akhirnya sedang sama dengan orang dunia dan lebih patah lagi lebih patah itu firman Tuhan kata orang yang sudah mengejar kebaikan Tuhan lagi tidak menghargai ketika dia jauh dia akan lebih parah dari orang dunia jadi menjadi batu satu petrus kini pasti menjadi batu santukan kalau dia cepat berbalik jadi batu santukan bagi murid yang lagi petrus aku juru bicara nanti aku selalu minyak tapi sekarang terapak pasang Tuhan tapi dia cepat sadar cepat bangkit dia tidak akan jadi batu satu hati saudara 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 kalau tidak mau jadi satu hati saudara yang baik hati jangan hanyut jangan hanyut kebalik Tuhan mengasihi Tuhan mengantin dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada sebagaimana dia sudah memberi kekuatan kepada manus kita sama dihadapan Tuhan tidak yang hebat tidak yang luar biasa tidak yang berkasan semua kita laku maka semua kita membutuhkan Tuhan oleh kekuatan Tuhan kita bisa ada di sini sampai hari oleh kekuatan Tuhan kita bisa berjalan di dalam diri ayat kami memutuhkan syukur kepadamu ya Tuhan di tenang-tenang kalau Tuhan dimangkan seperti yang dialami oleh Petrus kami membutuhkan Tuhan karena Petrus pun menyadari dia langsung mengaku kesalahannya minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan memuatkan dia sehingga ketika Tuhan mempanggilkan dia kembali Tuhan panggai luar biasa hidupan kami tidak lebih dari Petrus tetapi sebagaimana kau mengangkat dia kembali dari kejantungannya kami punya saat ini sedang jatuh engkau akan topang angkatkan pulihkan ke ruangnya kami supaya Tuhan pahai kami sebagaimana Tuhan sudah berkampau terima kasih untuk diri berkatilah setiap terima yang mendengarkannya supaya kami tidak mengandalkan diri kami tapi mengandalkan Tuhan dalam segalanya dan kami membutuhkan Tuhan karena kami kemah dan kemah tapi Tuhan tahu kekuatan kami berkatilah diri mati Tuhan supaya tersimpan di dalam hati kami dalam nama Tuhan di dalam Tuhan Amin